Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Simogok Channel Salam semua para penonton Youtube Mudah-mudahan kalian sehat semua bisa menonton video saya Di video kali ini saya akan berbagi tips pada kalian semua Disini saya menggunakan skema Akan membahas masalah cara memperbesar arus pada motor NMAX Arus listrik ke arah aki ya Di motor NMAX dengan menggunakan kiprok 3 Kiprok NMAX sama kiprok 3 Itu pinnya sama Soketnya sama Tidak ada yang dirubah Cuma ada perbedaannya Semua full web NMAX full web 3 juga Pengisiannya menganut sistem full web Jadi perbedaan full web 3 Itu hanya di nomor 2 Pin nomor 2 itu Arahnya ke arah kunci kontak on Cuma kalau di NMAX itu kosong Tidak terpakai Perbedaannya itu saja Semua soketnya mirip Tidak ada yang dirubah Cuma perbedaan nanti Jaluri dirubah dari 10 NMAX itu Menuju ke arah kiprok 3 Kiprok NMAX Motor NMAX Maka kiprok 3 Itu akan bisa memperbesar Alus listrik Menambah penerangan pada NMAX Seandainya motor NMAX itu Pengen Merubah Membolifikasi Misalkan lampu depan Maka HID Itu bisa langsung pakai Karena lebih besar pengisiannya Kalau pemakai kiprok 3 Lebih cepat Itu perbedaannya Semua pin soketnya sama semua Oke Kita jangan ambil banyak bicara Kita langsung saja ke praktek Skema perkabelannya Oke Ini anggap saja Ini 10 NMAX Ini kiprok 3 ya Semua sama Kalau di NMAX itu Oh iya sorry Saya jelaskan dari Kiprok NMAX itu Yang nomor 1 itu Kaki plus Ini ke putih Dari 10 Warna kuning pun Dari 10 Ini di ke pok NMAX ya 10 NMAX Yang 3 itu ke masa Yang 2 kosong Kalau di 3 sama Semua Ini aki 10 dari 10 Masa ini ke Kucing kotak on Aoi disini kosong Mungkin gimana jelas Sebelum lanjut Jangan lupa like Comment Subscribe videonya dulu Jangan di skip Tonton terus Takut salah paham Nah dari 10 NMAX Ini ada 3 kabel Warna putih Kuning Amal masa Ini warna kuningnya Diputus Ini warna putih Menuju ke PIN 4 Yang warna Yang serinya Masa kabel Yang harusnya Kesini Itu diputus Disambung kabel Lagi Yang arah Ke pin Nomor 5 Yang dari Warna kuning disini Yang mengarah Kesini Diputus Nanti kabel Kabel lampunya Kita arahkan Ke Kunci kontak Nah disini Kalau di Motor NMAX 10 NMAX Kalau pakai Kiprok 3 Yang tadinya kosong Pakai Kiprok 3 Kita pasang PIN Pasang kabel disini Bikin sendiri Ini yang Mengarah ke Kunci kontak Kunci kontak Mengarah ke Kunci kontak Kurang lurus Nah yang 10 Yang tadi Yang warna kuning Yang arah ke Lampu Ini yang Yang arah kuning itu Kita Taruh di Kunci kontak Yang warna kuning Yang tadi Arahkan ke Lampu Ya ke Lampu Depan Ini lampu Ke arah Lampu depan Ini Kunci kontak On ya Setelah Kunci kontak Kita bikin Sendiri Yang di Nomor 2 Karena intinya Kan Kalau di NMAX Itu kosong Gak ada Kabelnya Nah kita Bikin kabel Kabel sendiri Soket sendiri Bikin kabel Yang arah Kunci kontak On Dan yang Kabel yang Kali kuning Sambungan ke Lampu depan Yang kuning Yang dari Lampu depannya Langsung Ke arahin Ke Kunci kontak On Jadi Kunci kontak On Nyala Lampu Langsung Nyala Itu Kalau digunakan Di Motor NMAX Maka Kiprok Tiger Lampunya Akan Lebih Terang Perhatikan Motor NMAX Kalau malam Malam Tidak Terang Kalau pakai Tiger Perbedaannya Akan Kelihatan Lebih Terang Lagi Karena Harusnya Lebih Besar Harga Kiprok Lebih Mahal Dari Kiprok NMAX Kiprok Tiger Sekitar 2,5 Sampai 300 Kalau NMAX Itu Sekitar 100 Pest 110 Lebih Murah Tapi Kalau Teman Teman Punya Motor NMAX Kalau Belum Puas Silahkan Pakai Kiprok Tiger Merubahnya Cuma Sama Tidak Ada Yang Dirobah Banyak Cuma Memotong Kabel Kuning Saja Dengan Yang Kabel Masa Yang Warna Hitam Ini Warna Putih Yang Dari Sepul Yang Taruh Di Nomor Empat Ini Warna Hitam Ini Biasa Ke Aki Plus Kesini Ini Ke Masa Ini Bahasa Ke Masa Aki Ini Ke Aki Plus Nah Begitu Mungkin Kira-kira Teman Teman Sekalian Semua Paham Jadi Gampang Ya Jadi Cuma Merubah Kabel Aja Jadi Tadinya Yang Dari Sepul Itu Yang Warna Ini Yang Kuning Ini Diputus Aja Kasih Lakban Yang Dipakai Jadi Yang Kabel Yang Warna Kuning Mengingit Ke Arah Sini Tadi Sambung Ke Lampu Depan Yang Di N-Max Langsung Pasang Di Setelah Kunci Contact On Nantikan Terhubung Ke Yang Nomor Dua Disk Kiprok Ini Bikin Sendiri Kalau Di N-Max Soalnya Kalau Di Tiga Itu Sudah Soket N-D-Jalurnya Tinggal Pasang Kalau Di N-Max Pake Kiprok Tiger Kita Hals Bikin Kabel Sendiri Mungkin Gitu Aja Teman Teman Gimana Paham Maaf Ya Kalau Penjelasan Saya Kurang Jelas Ini Saya Hanya Membagikan Tips Pada Kalian Kalau Mau Dipraktekan Silahkan Enggak Juga Tidak Apa-apa Kalau Yang Sudah Pintar Enggak Apa-apa Nonton Video Saya Ini Buat Kalau Para Pemula Yang Suka Otak Atik Motor Ya Mungkin Ada Ide Gini Silahkan Dipraktekan Ya Kalau Mau Kalau Mau Enggak Apa-apa Dicoba Aja Dulu Insyaallah Ini Tidak Terjadi Apa-apa Tidak Akan Terjadi Konslet Apa Kebakaran Ini Cuma Merubah Jalur Envek Amat Tiger Pinnya Sama Enggak Ada Yang Dirubah Cuma Beda Di Nomor Dua Saja Mungkin Segitu Saja Video Dari Saya Maaf Kalau Penjelasan Saya Kurang Dimengerti Kurang Jelas Itu Mungkin Kelemahan Saya Kekurangan Saya Mungkin Segitu Saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yos Tidak 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 Tidak